Intro Sombong Itu namanya kau sakit hati Sombong itu adalah Apa itu sombong? Dua Yang pertama Menyepelekan orang Yang kedua Menolak ke Ada orang Kalau kita tanya dia Di mana rumah si Pulan? Di sana Pak Tak mau dia nunjuk pakai ini Karena menurut dia ini tak sopan kan? Di mana rumah? Menurut Antum ini orang baik atau sombong? Baik Tapi tak sembahyang Baik apa sombong? Sombong Menurut tradisi kita orang ini baik Cakapnya lembut Tak pernah keras Ada perempuan Cakapnya lembut Macam-macam tak Benyawa dia Di mana ya tempat ustaz biasa ngisi pengajian? Di sana Lambut Tapi tak bertudung Baik atau sombong? Sombong Di mana letak sombongnya? Batarul hak Menolak ke? Jadi Islam itu datang Memberikan definisi yang baru ke kita Tentang sesuatu Itulah Islam Itulah Islam Islam itu Memberikan definisi yang Yang baik Kalau kaya Berarti disayang Tuhan Kalau miskin Dibenci Tuhan Kalau sehat Disayang Tuhan Kalau sakit Dibenci Tuhan Sebelum Islam begitu Cara orang berpikir Itu sihat itu sakit Itu dilaknat Tuhan Begitu Islam datang Apakah sakit itu tidak ada? Sakit tetap ada Lalu apa bedanya setelah Islam datang? Islam memberikan cara pandang yang baik Bahwa sakit belum tentu laknat Sakit bisa jadi menghapus dosa Sakit bisa jadi mengangkat derajat Sakit bisa jadi Allah ingin engkau dapat pahala riba Sakit Banyak kemungkinan Siapa yang mengajarkan itu? Islam Kalau kaya Dapat nikmat Kalau sehat Dapat nikmat Kalau berkuasa Dapat nikmat Sebelum Islam begitu cara orang berpikir Setelah Islam datang Kaya Sehat Hidup Kuasa Belum tentu nikmat Tapi bisa jadi laknat Namanya istin Jadi jangan Kalau orang salah paham Kalau dia hijrah Ada orang hijrah Tapi yang hijrah itu baru Dagunya Sama mata kakinya Otaknya belum ikut hijrah Waktu dia hijrah Otaknya tak dibawanya Itu setelah dia hijrah Dia bingung sendiri Aku setelah hijrah ini kok sakit ya Bisnis kok kok down ya Kok gitu aku mabuk lagi lah Makanya kalau hijrah itu Total Pemahamannya Pemahaman Jangan terjebak pada simbol-simbol Yang membuat dia tidak mau merubah dari tangan kiri ke tangan kanan itu Kata Nabi Al-kibru Kibru Darikat Kaburo Besar Kibru merasa Masa besar Pak Haji Janganlah makan pakai tangan kiri Pak Haji Yang nyuruh nih mahasiswa Tinggal di masjid Yang masjid itu yang bangun Pak Haji Kira-kira Pak Haji itu mau tak makan pakai tangan kanan Sebetulnya kalau dia melihat Yang menyampaikan ini adalah Umat Nabi Muhammad Dan yang disampaikannya itu adalah hadis Nabi Semestinya dia langsung pakai tangan kanan Tapi karena kibrunya Syukur tak dipecatnya Alhamdulillah Kalau di telponnya ketua masjid Selesaikan ini kata dia Jadi banyak orang Melakukan sesuatu Bukan karena pokok masalahnya Tapi karena masalah lah Melakukan sesuatu bukan karena pokok masalahnya Tapi karena masalah lah Masalah lain Misal Di masjid ada anak-anak menjerit Ayang 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 Marah Orang marah karena pokok masalahnya Atau karena masalah lain Karena masalah lain Kalau karena pokok masalah Maka anak siapapun yang marah dia Anak siapapun yang menjerit dia marah Tapi kenapa dia marah Ditengoknya dulu Siapa bapak anaknya Tanya dulu Anak siapa tadi menjerit Anak pak bupati pak Diam dia Saya kalau saya turutkan Mengamuk saya subun Mengamuk saya tentang mikrofon Mengamuk saya tentang bunyi handphone Tapi saya mencoba untuk berpikir Masih ada sempat waktu untuk berpikir Menarik nafas Mengamati pikiran kita Coba kita amati pikiran kita Ini pikiran kita Kita keluar dari pikiran kita Itu kita merendung sejenak Kalau bisa antum begitu Insyaallah datang sabar Faham? Tapi jangan antum ulang lagi Akan datang Nantum ulang Nantum persiapkan Kan sebulan nantum menyiapkan kedatangan saya kemarikan Sebulan sekali saya kemarikan Handphone pun begitu Sebelum sholat itu matikan dulu Saya tak mau mempermalukan kalian Depan orang banyak Belum pengajian ngamuk dulu Habis ngamuk itu kita menyesal Letih Mengamuk itu letih Habis itu kita menyesal Dan orang pun takut Menyesal Letih Takut Penjelasan itu pun udah tak objek Selektif lagi Terbawa Kalau tak selesai dia Terbawa nanti ke rumah ke anak Terbawa ke bini Kok berani sama bini? Jangan membawa satu masalah ke lain Ada orang sebetulnya bininya salah Mau mengamuk dia tak berani Diamuknya mahasiswa Sampai ke kampus salah semua mahasiswa Maka Allah ini salah nih Alaman satu ini salah Ini salah ini Ini sampulnya kok begini Mahasiswa pun heran Kenapanya bapaknya Rupanya di rumahnya tak selesai Begitu juga sebaliknya Jangan karena tak berani sama mahasiswa Takut dilaporkan komisi perlindungan mahasiswa Di rumah Mengamuk-ngamuk Ke bini takut anak jadi korban Jadi coba kita berpikir jernih Salah satu pepikir jernih itu zikir Orang yang tak islam dia tidak berzikir Kata dia meditasi Pejamkan mata Kosongkan pikiran Kosongkan pikiran Mana bisa mengosongkan pikiran Kosongkan nampak rekening listrik Nampak token Nampak kredit Mana bisa Tak ada orang bisa mengosongkan pikiran Yang paling rasional itu Yang paling rasional itu ya islam Apapun yang ada dalam pikiran kita ini Kita berzikir Abdul zikri fa'lam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah Termasuk ngaji itu juga zikir Antum dengan segala permasalahan antum Masalah di rumah Masalah keluarga Masalah di kampus Masalah di masjid Masalah di kos-kosan Ketika antum datang ngaji Antum sedang keluar dari masalah antum Dan antum sedang berada Di dalam kotak Namanya Riyadus Salihin Makanya Banyak orang yang stres Depresi Pas ngaji Sehat Orang yang kena insomnia Tak bisa tidur Pas pengajian Tertidur Kenapa? Karena dia Out of the box Keluar dari Kotak Ini ada kotak Dalam kotak ini Gas bocor Kalau sampai gas itu Bocor Orang bisa mati Di dalam Waktu saya di Mesir Itu di Kamar mandi Mesir itu Ada tabung gas Untuk memanaskan air Karena bulan Desember Januari Macam ini Musim dingin Kalau mau mandi itu Panaskan dulu air Memanas air itu Ada yang pakai gas Ada yang pakai listrik Yang pakai gas Bocor gas itu Meninggal deh Karena tak terasa Di dalam itu Yang tahu ada gas Bocor itu adalah Orang Orang luar Orang luarlah yang tahu Berapa banyak Istri yang KDRT Ditekan Dipukul Diintimidasi Sama suaminya Dia tidak sadar Karena dia Orang lain yang melihat Loh Kok tertekan ini Komisi Perlindungan Perempuan Dan kabarnya Sekarang sudah ada juga Komisi Perlindungan suami Saking banyaknya Suaminya Yang tertekan oleh Istri Yang menuntut Skincare Fama Rafaha Ilafihi Maka dia Tidak bisa Mengangkatkan Tangannya Ke mulutnya Apalah payahnya Menggerakkan tangan Dari kiri Cuci tangan Ke tangan kanan Tak bisa Gara-gara apa? Kiber Angkut Sombong Assalamualaikum Pak Haji Kita ke masjid Ya Pak Haji Kau ngajak aku ke masjid Kau belum lahir Aku belum haji Empat kali tau Berapa banyak orang sombong Angkut Sombong Nyepelekan orang Saya pulang Ada dulu Alumni Timur Tengah Sombong Yang minta ampun Sudah mati Gak mau tau Sombong Saya pula Tabiat saya Memang saya agak lain Sama orang lain Orang lain Kalau ada Nengok orang sombong Itu kan Didekatinya Apa kabar Pak? Saya enggak Ada orang sombong Saya balas pula Sampai akhirnya Setahun Dua tahun Tiga tahun Lama-lama Saya viral Belum viral kali Setengah-setengah viral Duduk Didek Di tengah ini Bupati Sebelah kanan Saya Sebelah kiri Dia Pas selesai Sholat Diambil Bupati Tumik Dari imam Dikasihkannya Ke saya Pas Bupati Tuduh saya Saya bantai Bendoa Entah 15 menit Semua doa saya Waktu itu memang Tak ada kusuk saya Allah pun tahu Bukan pada Allah Untuk membantai dia Habis acara itu Makan Barulah saya disapanya Apa kabar? Dalam hati Baru tahu kau Antum Kalau disombongnya orang Jangan rendahkan diri Antum Karena antum Tidak layak Untuk direndahkan Kalau antum Disombongi orang Maka tunjukkan Prestasi Antum Kalau antum Disombongi Misalnya ada Mahasiswi Sombongkan Antum bilang Kau lah Satu-satunya Bodoh kali kau Antum Tunjukkan Prestasi Antum Tunjukkan Prestasi Antum Sampai akhirnya Nanti dia Menyesal Kenapa Tidak sama Antum Gitu Ini galau Stres Terjun ke Sungai Sia Turgi saya ke Makassar Sampai di Makassar Jumpa saya Kawan saya Kantornya Tiga Lantai Satu Dua Tiga Dulu Beberapa Tahun yang lalu Pulang Dia dari Mesir Mau Dinikahkan Orang Dia Dengan Anak Gadis Tak Jadi Dinikahkan Hanya Karena Dia Tak Punya Pekerjaan Mana Tawa Ada Antum Yang Senasib Batal Nikah Udah Kenal Baik Udah Disuruh Jadi Imam Sholat Apa Kata Bapak Nampaknya Kamulah Yang Sesuai Untuk Imam Bagi Anak Saya Bayangkan Antum Itu Bahagian Tak Jadi Hanya Karena Pertanyaan Kerja Dimana Sekarang Tiba Tiba Dia Punya Kantor Tiga Pas Saya Tahu Duduk Saya Di Mejanya Inilah Teman Saya Yang Sudah Punya Kantor Tiga Lantai Saya Berharap Ditonton Itu Sama Share Ini Ke Grup Tapi Ada Yang Kurang Kantor Kau Ini Apa Kurangnya Tulis Di Atas Tunjukkan Prestasimu Sampai Dia Menyesal Begitu Ini Letoy Loyo Tanya Gimana Kabar Sian Gagal Kuliahnya Mampus Kata Tunjukkan Takbir Al-Khamis Hadis Terakhir Yang Kelima 160 Menurut Hitungan Dari Awal Dalam Bab Yang Kelima An-Abi Abdillah Nan Gadang Diimbau Gala Nan Kete Disabui Namo Menyebut Nama Itu Hanya Untuk Nan Kete Kalau Orang Gadang Galanya Disabui Kalau Orang Besar Itu Namanya Tak Disebut Gelarnya Begitu Juga Dalam Arab Nama Itu Tak Dipanggil Yang Dipanggil Abu Fulan Fulan Nama Itu Kita Mesti Paham Tradisi Orang Kenapa Ustaz Pakai Abu Ini Abu Ini Memang Begitu Tradisi Abu Abdillah Kenapa Jadi Abi Karena Ada An Huruf Jar An Abi Abdillah An Nu'man Bin Bashir Nama Dia Nu'man Bin Bashir Kalau Manggil Dia Ya Aba Abdillah Nu'man Bin Bashir Dia berkata Samiktu Rasulullah Sallallahu Assalamuala Mendengar Rasul Bersabda Latusawunna Sawa Yusawi Meluruskan Antum Tusawun Karena menekankan kalimatnya Di pangkalnya ada La Di ujungnya ada Nun La Insya Kartum La Azidanna Latusawunna Lam Taukit Sama Nun Taukit Penekanan Mak Kamu Pasti Sungguh Kamu Mesti Meluruskan Sufuf Aku Kalau Satu Sof Kalau Dua Sofani Tambah Alif Sama Nun Kalau Tiga Sufuf Itu bahasa Arab Kalau bahasa Indonesia Satu Sof Kalau banyak Sof Ini Sof-sofnya kok gini Bahasa Arabnya Suhuf Kalau satu Sof Tak ada alif disitu Sof Dengan Fa Sof Makanya Kalau ada Imam Luruskan Sof Antum Mesti angkat tangan Pak Imam Tak ada alif disitu Luruskan Sof Kenapa Pak Imam Panjang Tadi Aku bukan Bahasa Arab Ini bahasa Indonesia Kenapa pula Kau kritik aku Kau pikir kau aja Yang ngaji Mana tahu Untuk dikritik orang Pas pulang ke kampung Luruskan Sof Pak Ustaz Tak pakai alif Itu Aku memang bukan Bahasa Arab Ini bahasa Indonesia Ini kan kata serapan Memang masalah Bagi Sof Kamu Kenapa Kalau tidak diluruskan Sof Atau Layu khalifan Allahu Baina wujuhikum Allah akan Membuat Kamu Nanti Bermusuhan Beriktilap Ternyata Lurusnya Sof Itu berpengaruh Terhadap Hubungan Mu'amalah Kita Luruskan Sof Kalau nanti Tidak lurus Sof Nanti kita akan Bekelai Betengkar Kata syarahnya Yuki'u Bainakumul Adawata Permusuhan Wal bawda Kebencian Wal ikhtilap Dan ikhtilap Hati Luruskan Sof Terus Sof Kanan Kiri Apakah Mesti menempel Pak Ustaz Hadis Takriri Inna Ahadana Salah seorang Di antara kami Yulziku Menempelkan Tak ada Nabi Menyuruh Sahabat Melakukan Di setujuan Nabi Ditempelkannya Bahu Bahu Dengan bahu Menempel Tak masalah Kaki Dengan kaki Menempel Sebagian orang Tak masalah Sebagian orang Geli dia Maka kalau bahu Sama bahu Kan ada kain Tapi kaki Kadang Kalau kita Tempel sekali Dia menggeser Jangan tempel lagi Berarti dia Tak nyaman Itu bahasa Bahasa yang Sudah kita Pahami Bahasa itu Asal dekat Dia gesernya Sikit Sudah lah Khawatirnya Dia peneman Baru taubat Tempel Sekali lagi Pijakannya Kayak gitu Tahu Rasulullah Nabi Meluruskan Sab kami Hatta Sampai Sampai Macam mana Lurusnya Sampai 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 Dia Meluruskan Seperti Meluruskan Anak Anak Panah Anak Panah itu Kalau disusun Pas mau perang Itu mesti Lurus Emang mana Itu anak Panah itu Mesti Lurus Tak ditengok Lagi Tuh Tuh Tak mungkin Anak Panah berserak Mencari-cari Mati Dia tembak Orang Menyusun Anak Panah itu Mesti Lurus Hatta Iza Ra'a Anna Kad Aqalna Anhu Sampai Dia melihat Bahwa Kami Sudah Aqalna Fahimna Kami Mengikat Kami Meluruskan Kami Memang Betul-betul Sudah Sempurna Thumma Kharaja Yauman Suatu hari Nabi Keluar Faqama Nabi Berdiri Hatta Keadaan Yukabbir Nabi Berdiri Hampir Dia Bertakbir Fara'a Rajulan Dia tengoknya Ada seorang Laki-laki Badian Arab Badui Arab Badui Selalu Buat Masalah Sudah Mu'at Takbiratul Ihram Ada seorang Arab Badui Sodruhu Lebih Sodru Depan Lebih Maju Dia Kedepan Dari Soft Ada Arab Badui Lebih Maju Kedepan Lalu Apa Kata Nabi Ibadah Allah Kata Nabi Eh Semua Amba Allah Maka Luruskan Sabkamu Dikhawatirkan Nanti Kamu Bermusuhan Ini dalil Imam Boleh Bicara Sebelum Takbiratul Baik Saimam Boleh Itu Bawa Riyadus Salih Ini Boleh Sudah Ngaji Kau Rupanya Dalam 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 Ini dalil Motivasi Untuk Meluruskan Sab Dalam Ini dalil Boleh Bicara Setelah Iqamat Kalau Diperlukan Sebaiknya Setelah Iqamat Tak ada Ngomong Lagi Tapi Kalau Untuk Meluruskan Sab Luruskan Sab Matikan Hab Itu Nama Masjidnya Masjid Al-Istihqomah Bengkalis Siapa orang Bengkalis Pernah Solat di Masjid Istihqomah Masih hidup Pak Imam Masih Hantu pernah Dengar Dia ngomong Saya Solat di Masjid Istihqomah Tanggal 12 Bulan 12 2012 11 Tahun Yang lalu Waktu juri Musabah Koh Til Waktu Al-Istihqomah Luruskan Sab Matikan HP Kami yang pertama Waktu itu Senyum semua Rasa-rasa Menyesal Saya tak Saya rekam Suara Imam Nanti Kalau Temu suara Itu rekam Rekam Buat Nada Panggil Hadis Kita kaji Subuni Tidak Terima kasih.